Nah lanjutan dari video tadi ya Yang tadi ketemu Ibu-ibu di kebun Sedang ngerut Nyere Nyere ngerenetak Sawit Nah ini hasilnya nih Ini piring Terbuat dari Bahan nyere Sawit Ini limbah Jadi bukan Pak warga disini ngambil Nebangin bukan Melainkan limbah yang dibuang oleh Perusahaan sawit Dan mereka memanfaatkannya menjadi ini Ini belum dipernis bu ya Nah sekarang saya dengan Si ibu nih katanya lagi ngitung Ini ada dihitung-hitungannya ini Cara membuat Kayak gini nih nanti nanya namanya dia lagi serius Ya benya Serius tadi gue mau ditanya Dipilah-pilah tuh Berapa puluh Ada 96 Ada 96 Nyerek Nih Ini belum bersih dia Kalau yang bersih itu Posisinya harus seperti ini Kuning Jadi dia diserutnya Tadi ada lumayan Harus Rapih ya Nih tuh Lihat Ibu dengan ibu siapa dulu bu Tauin-tauin bu Bu Arma Bu Iya sering Sering ada yang mesen disini Sering Ini mah udah lama Udah lama Udah berapa lama Berapa bulan ya Dari kemarin Agustusan Ngabisin tuh 60 biji ya 60 Iya Udah Kalau bikin tuh udah hampir 1060 biji 1060 ya Berarti kalau ada yang pesen Dibikin sama ibu Kalau gak ada yang pesen Bang gak bikin Enggak Enggak Jadi pengennya mah ada yang pesen terus Dan ada kegiatannya Tambahannya bu Bang gak Tuh Cara pembuatannya ya Tuh Kemarin berhenti Ini Busulin rumah Oh Oh disilang ya Cuman punya 32 itu Yang udah dibikin Bagus ya Tuh Lihat prosesnya ya Tuh Ini biasanya Sehari Kalau sehari nih Ada pesenan seribu gitu ya Sendiri tuh Dapat berapa kira-kira Kalau pas bikinnya Ini Ininya Apa Udah diraut Apa Iya enggak Bikin aja langsung kayak gini Kan udah diraut Sudah beres diraut Sehari Iya Sendiri itu ya Berapa jam kira-kira lima itu Tuh Enggak tau kan gitu Jam pokoknya Lima aja ya Sehari ya Iya sambil Masak nasi Sambil aktivitas lah ya Bikin lagi gitu Lima dapetnya Iya Lihat ya Jadi memang butuh Butuh Tangan-tangan Kreatif Kalau kayak saya Remijun pasti Apakah kalian bagus Lihat ya Mbak Dabek Tuh Berapa menit berarti ini kira-kira Berapa menit Enggak Biasanya berapa menit Satu jam Enggak Enggak ya Dihitung dia Karena Kalau salah ngitung Dia Kebesarnya Enggak sama ya Biasanya bu ya Ripu Menurut si Able Masih Able Nungyian Maripu Saya diteminin oleh Able Ini Sang pujangga Orang Lengan Sari Bu Jangan Biasanya Menurut si Sari Kebocoknya Oh Enek Tidak 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 ini sampai hitam ini di taruh Oh kelamaan ya enggak dibikin-bikin ya semarin ada yang video itu dilepasin lagi ini udah dua kali saldatang bikin video ya iya Oh bener Mbok jadi si ibu ini berarti kalau biasanya dibantu kalau mau bikin 100 biar cepet enggak dibantu sendiri aja belum 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 ngasih apa trik yang lain belum belum pada bisa yang lain udah sih cuman bawa piringnya itu yang banyak sih yang diajarin tapi enggak enggak ada yang bisa enggak usah berapa hari ternajarinnya ini langsung diwengku apa jangan Aduh kok gimana bagusnya aja bukit-bidak ialah gunting terus paru bandar untuk lambat lain tenang baik oke dia prosesnya ya ternyata si ibu ini hanya sendirian bikin ini jadi kalau mau pesan memang banyak posisinya per hari itu hanya dapat lima lima juga setelah di rapihkan kayak gini tadi di video sebelumnya kan ada tuh nih ini udah rapi nih dia udah kuning enggak kayak itu bleh ambil itu bleh tuh ini tapi biasanya kalau memang pesanannya posisinya banyak si ibu ini ibu siapa ibu karma ini sering memburuhkan ke warga yang lain untuk membersihkan siang hijau hijau nya ini jadi kalau yang hijau nya kalau posisinya kayak gini gampang kata si ibu cuma kotor beda dengan yang sudah dibersihkan hasilnya juga dia bisa dicuci bahkan kalau memang kotor kan ada minyak atau apa tinggal digosok aja pakai apa namanya sunlight atau cuci apa yang lainnya disikat atau yang lain ini bisa dan posisinya sangat kuat ya tuh berbeda dengan bahan-bahan yang lainnya berani lah 10.000 satunya enggak pecah tuh mau dibanting-banting mau apa diinjak juga ada ini oh hoyo oh iyo ternyata bisa anggung Jadi posisinya dia sangat kuat ya sangat kuat sekali itu ada memang model banyak kayak gini di pasar-pasar tapi posisinya dia dari bahan bukan bukan dari bahan sawit dari bahan yang lain lidi ya kelapa makanya dia teksturnya gak kuat ini sangat kuat jadi gak bakalan pecah ditambah ini belum finishing loh ini belum finish di finishnya itu dia dipernis jadi sangat mengkilap sekali posisi si piring ini tuh ya si ibu lagi melanjutkan dengan anak siapa dia namanya deh udah sekolah udah awas dadanya awas mantap ya tuh langsung dia dibelikan buletnya bu dasarnya ya berarti dari semenjak bikin itu baru seribuan lah ya bu sekitar seribu ya ada hitungannya ya jadi kalau ada pabrik atau siapa aja nih yang mau jadi kolektor yang mau jadi distributor di kota dijualan piring ini tinggal datang ke daerah desa lengan sehari hubungin pak kepala desanya jarores tuh tinggal pesen gak bakalan mesel tinggal mau pakai kertas nasi atau pakai daun itu disimpen lama aja itu aja bersih bersih aja ini kalau memang kotor kan tinggal sikat kan iya di plastikan nih soalnya kering nyimpen lama ini udah lama lidinya udah lama ini diambil tuh gak bikin iya ini udah dua bulanan gak bikin-bikin ini iya sisanya oh si lidi itu ya iya kalau itu enakkan kalau misalnya baru di itu ya enakkan sebuah sama nge-latih uuuu nge-latih kursus bu aku udah nama iya gara ibulah seorangan baik ayah 10-an itu bisa sebuah 50 iya gak seru iya itu biasa nge-nyandak tiring gitu nya anu iya itu gak didia barahan tiluan tau patah gak bisa tadi ini didia urang doang ya bayang bisa meser gini contoh nah diulik iya biasa bisa karena ngulik ngulik dari suami suami sekarang gak tau bisa apa enggak tadinya suami yang bisa ini ya iya masya Allah tuh liat ya ini prosesnya jadi piring terbuat dari lidi sawit ternyata lidi sawit lebih kuat dibandingkan dengan lidi kelapa kelapa mah itu gak kuat kalau ini yang bentuknya gede itu lidinya 150 biji kalau yang gede itu ya kayak nampan itu kayak nampan bisa itu ya jadi selain piring kayak nampan juga bisa iya jadi selain piring kayak gini bentuknya kayak nampan juga katanya bisa ada di lidinya 119 150 kalau piring kayak gini di jumlah lidinya ada 196 ada 96 tuh liat ya selesai ini takut patah udah lama sih udah lama sih kalau gak ada gangguan ini sebulan 100 kalau gak ada gangguan sebulan baru kebikin 100 ayo coba ini jadi lidinya tadinya kan hijau kayak gini ya ini setiap hari bisa didapat di hutan di hutan apa namanya tuh masuk tuh tuh kan ini dasarnya dia bulet kayak ini nih belajar iyo ada yang pernah ada yang mahasiswa belajar bisa setiap tahun sebenernya bangun ngabuka kursus sekalian warga bangun tema channel aku terusnya biasanya mesen kita nyamun 100 orang udah gitu dia kan diburuh ayo harus dia kecolok 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 mundur berarti nubi saya ayo baraja lemah di kira-kira nubi ianya pokok nama daerah ya beti lu ada tiga orang berarti perhari bisa 15 biji ya gak tau orang kalau si ibu mau lima ya ngebentuk dia ya ada lebuk ya angin balik angin balik angin ah ents hai 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 salah jalurnya kita lihat nanti bentar lagi beresnya seperti apa guntingnya juga khusus kalau gunting kain merusak sampai dibulek ya Pak sampai dibulek kita lihat prosesnya lagi tuh proses melintirkan memulintirkan mulut jadi bulat ya jadi silang-silang kayak gini lihat bintang buat Bu ya iya kampung nama kampung nani oh iya markasari jadi proses pembuatan uletannya hampir satu jam jadi satu jam itu lumayan lah ya tapi satu jam juga bukan nyerut tadi jadi prosesnya cukup rumit dan saya mungkin gak bisa dia bisa dia bisa belajar dia saya mungkin bisa ya ini harus butuh keuletan buinan cepet iya tanya tuh lihat ya jadi sangat rumit dan ini hasilnya tuh ya jadi hasilnya bu ini kan bu berarti ini semua yang ada disini produk ibu ya iya iya kita bu ini bagi ma yang mau pesen pembuatan produk asri langan sari desa langan sari kampung margasari tinggal hubungin jaronya jaroresto atau komentar di video ini butuh berapa piring butuh ribuan juga siap katanya siap cuma agak lambat karena tadi yang mengerjakan hanya tiga orang dalam satu kampung ini si ibu yang ahlinya hanya lima dalam perhari artinya kalau memang bertiga ini dapat sepuluh kalau sebulan itu hanya tiga ratus piring tiga ratus piring artinya kalau seribu butuh tiga bulan tiga sampai empat bulan membuat si piring terbuat dari nyeret lidi ya lidi sawit tuh lihat kuatnya sekali lagi tuh lihat dia sangat kuat dan ini belum di pernis oke terima kasih thanks for bu ada bu